Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT Kembali kita melanjutkan kajian kita Masih di dalam pembahasan dari penjelasan kitab Al-Tahid Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT Sampai pada kesempatan kali ini Allah masih berikan kita banyak nikmat Sehingga kita bisa terus mempelajari agama Islam Kemudian insyaallah akan kita amalkan di tengah-tengah kehidupan kita Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah SWT Yang sudah sepantasnya kita syukuri Agar kiranya Allah SWT melanggengkan nikmat-nikmat Yang telah Allah berikan kepada kita Demikian pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat Mempelajari agama Islam Mempelajari sunnah-sunnah Nabi Demikian pula kita bersemangat mengamalkannya Serta menda'wahkannya di tengah-tengah umat Amin Ya Rabbal Alamin Kau muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah jami'an Tentunya pembahasan kita Kajian kita Merupakan kajian Yang sangat penting Karena ia berkaitan tentang Hak-hak Allah SWT Yaitu hak Allah yang paling besar Yang paling utama yang Harus ditunaikan oleh setiap hamba Yaitu Mentauhidkan Allah SWT Pelajaran tawhid ini Merupakan pelajaran yang sangat agung Pelajaran yang seharusnya Kita benar-benar Serius mempelajarinya Benar-benar kita Mengulang-ulang pelajarannya Bertanya Kepada guru-guru kita Apabila kita mendapatkan Permasalahan yang berkaitan Tentang tawhid Karena ia merupakan fondasi Di dalam agama kita Layaknya bangunan Apabila kokoh fondasinya Kuat menancap ke bumi Maka Bangunan yang ada di atasnya Akan kuat pula Dindingnya akan kuat Atapnya demikian pula Karena dibangun di atas Pondasi yang kuat Menancap ke muka bumi Demikian pula Kehidupan seorang muslim Di muka bumi ini Dia harus punya fondasi yang kuat Tauhid yang kuat Akidah yang lurus Keyakinan dia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan itu Maka amalan yang akan dibangun Yang akan menjadi kuat Akan diterima Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Hanya menerima amalan Dari orang-orang yang bertauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang tidak bertauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka Amalannya itu Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebanyak apapun amalannya Karena tidak dibangun di atas Akidah yang lurus Tauhid yang benar Oleh karenanya Pelajaran ini Teramat sangat penting Ya Harus terus kita Ulang-ulang Karena terkadang Suatu materi yang pernah kita pelajari Akan tetapi terus kita Muroja'ah Kita akan mendapatkan faedah-faedah baru Karena hati kita Sangat butuh siraman-siraman yang demikian Agar kiranya kita tetap terus Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kiranya hati kita tetap terus bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kiranya Cinta kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lebih besar daripada selainnya Maka semua itu tidaklah bisa terwujud Kecuali kita benar-benar mempelajari Materi tawhid ini Benar-benar serius Dan tentunya mengharap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu yang bermanfaat Dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kiranya ilmu tersebut Bisa kita praktekkan Bisa kita amalkan Kau muslimin Para pemirsa Salam tipi Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran kita pada kesempatan kali ini Berkaitan tentang syafaat Penulis Menuliskan satu judul Di dalam kitabu ta'ala Yaitu Babushafa'ah Bab tentang syafaat Syafaat ini Sudah menjadi bahasa Indonesia Sudah sering kita mendengarnya Pada dasarnya dia adalah bahasa Bahasa Arab As-syafa'ah Dari kata As-syafa'u Lawan daripada Al-Witru As-syafa'u itu artinya adalah Genap Lawan daripada Ganjil Ya maksudnya Seorang yang meminta Syafa'at Si peminta syafa'at itu Pada awalnya dia sendirian Ya tetapi syafa'at itu Akan diberikan kepada Orang yang dia tuju Ya karena arti syafa'at itu adalah Permohonan Ya agar kiranya Seseorang yang dituju itu Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Permohonan Ampunan Ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk orang yang ditujukan Ya Jadi dari sinilah dia Kata-kata As-syafa'u tadi Ya genap tadi ya Seorang yang meminta Syafa'at kepada Allah Untuk diberikan kepada orang yang Memiliki dosa ataupun kesalahan Ya Jadi itu adalah Syafa'at Ya Kalau kita membuka Lembaran-lembaran Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Banyak menyebutkan Ya Berkaitan tentang syafa'at ini Ya secara umum Dia terbagi menjadi dua Itu syafa'at yang Ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Artinya syafa'at yang benar-benar ada Dan ini diperuntukkan kepada Mereka orang-orang yang bertauhid Orang-orang yang ikhlas Ya Artinya Syafa'at itu akan bisa didapatkan oleh Orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi orang-orang yang berbuat kesyarikan Tidak akan mendapatkan syafa'at dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian syafa'at yang kedua itu Syafa'at yang dinafikan Yang ditiadakan Yaitu syafa'at Bagi mereka orang-orang musyrikin Ya jadi ini adalah Secara umum pembagian daripada Syafa'at itu Yang pertama syafa'at yang ditetapkan Yang memang ada Dan ini khusus Bagi mereka Orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang kedua adalah Syafa'at yang dinafikan Yang ditiadakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu bagi mereka orang-orang musyrikin Kaum muslimin Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya Seorang muslim Dan muslimah Ketika dia menjalani Kehidupannya di muka bumi ini Dia terus Memperbanyak amalan solih Dan dia Meninggalkan Segala macam bentuk Kemeksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun pun demikian Tidak ada yang menjamin Amalannya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada Seorang pun yang tahu Satu sujudnya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya dia Beramal Dalam keadaan takut Dan juga Dalam keadaan berharap Ini adalah sifat Yang benar ketika seseorang beribadah Yaitu dia menggabungkan antara Sikap harap Akan diterimanya amalan itu Di satu waktu dia juga takut Kalau-kalau Amalannya itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun kelak di akhirat Ada satu Bentuk perantara Yang merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu syafaat Dalam artian Seseorang Bisa mendapatkan pertolongan dari orang lain Ya Yaitu mendapatkan syafaat Bisa dibantu Ketika dia memiliki Kesalahan dan dosa yang seharusnya dia Masuk ke dalam neraka Oleh karena syafaat orang ini Bisa jadi dia dikeluarkan dari Dari neraka Ini adalah syafaat yang Tentunya kita berharap Kelak di akhirat Pada hari tidak ada lagi manfaat Harta Dan kedudukan Tidak bermanfaat lagi Harta Ya dan Anak keturunan Kecuali amalan soleh kita Dan orang-orang yang membantu kita Melalui syafaat mereka Ya Namun tidak semua syafaat itu Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita akan bahas Ya kita akan bahas Ya berkaitan tentang syafaat itu Penulis Ya sengaja menuliskan Ya pembahasan ini Salah satu sebabnya Ingin membantah Mereka orang-orang musyrikin Yang mereka berkeyakinan Bahwasannya Orang-orang soleh itu Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mampu ya Memberikan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pertolongan Ya karena kedekatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga mereka pun Meminta kepada orang-orang soleh tadi Ya berwasilah kepada mereka Menjadikan mereka itu perantara Karena mereka meyakini Orang-orang soleh itu memiliki kedudukan Ya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Pembahasan ini Ditujukan untuk membantah mereka Bahwasannya syafaat itu Mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala Ya syafaat Yang telah kita sebutkan tadi Pengertiannya Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang memilikinya Tidak makhluk yang ada di langit Tidak juga makhluk yang ada di bumi Mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tidak ada yang bisa memberikan syafaat Kecuali Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan bacakan beberapa dalil Ya Yang membahas Permasalahan ini Yang pertama Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-An'am Ayat ke-51 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Nabinya Berilah peringatan mereka itu Dengan Al-Quran Yaitu mereka yang takut Setelah mereka kelak dikumpulkan Kepada Rab mereka Ya Kasih peringatan mereka Dengan Al-Quran ini Dengan Wahyu ini Ya Kepada siapa? Yaitu mereka yang takut Ya Akan dikumpulkannya mereka nanti Pada hari kiamat Kabarkan mereka Bahasanya kelak mereka Tak ada yang bisa menolong Dan tak ada pula Yang bisa memberikan syafaat Demikianlah keadaan Yang ada Pada hari kiamat Insya Allah kan kita Sambung pembahasan ini Setelah jeda berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala rasulillah Yang mabadu Kau muslimin Yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan Pembahasan kita Masih berkaitan tentang syafaat Ya Setelah kita bacakan tadi Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-An'am Ayat kelima puluh satu Bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Mengabarkan Sekaligus Ya mengingatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Agar kiranya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Memberikan peringatan Kepada mereka Yang takut Ketika mereka Dikumpulkan Kepada Arab Kabarkan kepada mereka Laisalahu min dunihi Waliyu walasyafi' Pada hari itu Pada hari kita semua Dikumpulkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tak ada lagi Disana yang melindungi Tak ada lagi Tak ada lagi disana Yang memberikan syafaat Pertolongan Tau muslimin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ini benar-benar Kita tadaburi Kita resapi Bahasanya Kelak Kita akan Dikumpulkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semua kita Dari manusia Pertama sampai Terakhir Akan Dikumpulkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rab yang telah Menciptakan kita Dan ini adalah Pasti Ini adalah Kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak boleh Ada keraguan Padanya Bahasanya Kita semua Akan dikumpulkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari Kiamat Kelak Semua kita Akan dikumpulkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pada waktu itu Tidak ada lagi Yang bisa melindungi kita Mungkin hari ini Kita Ada orang yang Di atas kita Orang tua kita Bisa melindungi kita Memberikan Pengayoman Kepada kita Demikian pula atasan Kita bisa memberikan Perlindungan Kepada kita Tapi kelak Pada hari Kiamat Setiap orang Masing-masing Menjaga dirinya Masing-masing Tidak ada Yang melindunginya Semua Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Masing-masing Walah syafi' Tak ada juga Yang memberikan syafaat Tidak bisa Seseorang Memberikan syafaat Sekehendaknya Ingin menolong Orang lain Kecuali atas Izin Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Maksud daripada Ayat ini Agar kita Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjalankan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Meninggalkan Segala macam Bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya kita Kelak di akhirat Tidak Susah Tidak berat Menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita tahu Di akhirat Tidak ada yang Bisa melindungi kita Tidak ada yang Bisa memberikan syafaat Oleh karenanya Berbekal kita Di dunia ini Berbekal kita Karena pada hari ini Adalah hari beramal Belum ada perhitungan Belum ada hisab Dan kelak pada hari kiamat Sudah tidak ada lagi Pintu beramal Yang ada Hanyalah hisab Oleh karenanya Tadkala kita di dunia Mari kita Memperbanyak amalan Memperbanyak Amalan soleh Kita berbekal Untuk kita nanti Bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bertanggung jawab Atas apa yang telah Kita lakukan Karena kita telah Mengetahui Tidak ada Nanti disana Pelindung Tidak ada Yang memberikan syafaat Masing-masing Masing-masing Menjaga dirinya Masing-masing Melindungi dirinya Tentunya dengan Amalan solehnya Dan seterusnya Kaum muslimin Yang dirahmati Dan dimuliakan Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dalil yang berikutnya Di dalam surat Az-Zumar 44 Ayat ke-44 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Kullillahi Syafaat Jami'a Katakanlah Bahwasannya Syafaat itu Lillahi Jami'a Milik Allah Semuanya Syafaat itu Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan milik Orang-orang Bukan milik Para malaikat Bukan milik Para nabi Dan rasul Tidak Akan tetapi Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang Bisa memberikan Syafaat Jangan kita Hari ini Menganggap Kita akan Mendapatkan Syafaat dari Orang ini Dan orang itu Kita lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memiliki Syafaat Kita memiliki Minta syafaat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dalil yang berikutnya Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Man zal ladhi Yashfa'u Indahu Illa bi'izni Siapa yang Bisa memberikan Syafaat Di sisi Allah Kecuali Setelah Mendapatkan Izin Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin Yang dirahmati Dan dimilihkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Membuka Lembaran-lembaran Al-Quran Kita akan Temui Bahasanya Syafaat itu Bisa diperoleh Alah seseorang Dengan terpenuhi Dua syarat Yang pertama Allah memberikan Izin Kepada orang Yang memintakan Syafaat Syarat yang berikutnya Ridahu Anil masyfu Allah rida Kepada orang Yang akan Diberikan Syafaat Jadi dua ini Syarat Yang harus Ada pada Diri seseorang Agar dia Mendapatkan Syafaat Dari Allah Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Bantuan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Orang yang Meminta Syafaat itu Telah dapat Izin Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tidak Semena-mena Semua orang Bisa meminta Syafaat Di sisi Allah Tidak Harus telah Mendapatkan Izin Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Allah Telah mengizinkan Dia untuk Memberikan Syafaat Silahkan Bersyafaat Meminta Syafaat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu Belum tentu Bisa Ya didapatkan Langsung Kepada orang Yang Ditujukan Sampai Kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala Meridai Orang tersebut Orang yang Mau diberikan Syafaatnya Tadi Dan Keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Berkaitan Dengan Ketauhidan Seseorang Artinya Orang yang Bertauhid Yang mendapatkan Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mendapatkan Ya Syafaat Nantinya Ketika Seseorang itu Tidak bertauhid Kepada Allah Maka Allah Tidak ridha Kepadanya Dan tidak Mendapatkan Izin Untuk Syafaat Tadi Ya Dari sini Kita mengetahui Urgensi Tauhid ini Kepentingan Tauhid ini Yang perlu Dan harus Kita jaga Sampai Hari Kiamat Kelak Karena Orang-orang Yang bertauhid Saja Yang mendapatkan Syafaat Dari Allah Ya Yang tidak Bertauhid Yang melakukan Keserikan Walaupun Amalannya Banyak Sedakahnya Banyak Dan lain Sebagainya Dia tidak akan mendapatkan Syafaat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Tidak ridha Dengannya Kau muslimin Yang dirahmati Dan dimuliakan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dalil yang berikutnya Di dalam surah Najam Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Berapa banyak Malaikat Di langit Sana Tidak Bermanfaat Syafaat Mereka Sedikit pun Tak bermanfaat Kecuali Setelah Mendapatkan Izin Dari Allah Yaitu Kepada Mereka Orang-orang Yang diriduai Allah Subhanahu wa ta'ala Ini merupakan Dalil Ya bahwasannya Syarat Mendapatkan Syafaat itu Yaitu Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Orang yang akan Diberikan Syafaat Bahkan Makhluk Sebesar Malaikat Semulia Malaikat Itu Syafaat Mereka Tak diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali Telah Mendapatkan Izin Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wadahal Mereka Adalah Makhluk Yang mulia Makhluk Yang senantiasa Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Pernah Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Pundemikian Syafaat Mereka Tidak Serta Merta Diterima Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Harus Mendapatkan Izin Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Orang Yang dituju Harus Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Malaikat Apalagi Selain Bada Mereka Kau Muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Syafaat Syafaat Itu Mutlak Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Ada Yang bisa Memberikan Syafaat Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Makhluk Yang ada Di langit Tidak Juga Makhluk Yang ada Di bumi Karena Dia Mutlak Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Selain Mereka Ataupun Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Ada Yang memiliki Syafaat Semuanya Butuh Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya Dalam Makhluk Yang Lemah Yang Membutuhkan Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Kau Muslimin Yang dirahmati Dan dimuliakan Laila Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kita Bacakan Perkataan Ataupun Hadis Dari Nabi Sallallahu Assalam Berkata Abu Hira Bertanya Siapakah Orang yang Paling Berbahagia Dengan Syafaat Mui Nabi Sallallahu Assalam Maka Nabi Mengatakan Yaitu Orang yang Mengatakan La Ilaha Ilallah Khalisan Min Kalbihi Ikhlas Dari Hatinya Itu Orang yang Bertauhid Murni Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhlas Dia dalam Tauhidnya Bukan Dilisan Saja Akan Tapi Dia Benar-benar Meyakini Di dalam Hatinya Bawasannya Tidak ada Ilah Yang berhak Disembah Dengan Benar Kecuali Allah Saja Maka Dia adalah Orang yang Akan Mendapatkan Syafaat Bahkan Sebaik-baik Ataupun Paling senang Makhluk yang Paling senang Mendapatkan Syafaat Nabi Sallallahu Assalam Maka Syafaat Tersebut Ya Itu Khusus Bagi Mereka Yang Ikhlas Yang Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Akan Mendapatkan Syafaat Tersebut Sedikitpun Orang-orang Yang Berbersyirik Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa hakikatuhu Anallah Subhanahu Alladzi Yatafaddal Ala Ahli Ikhlas Hakikat Daripada Tauhid Itu Yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala Memberikan Keutamaan Bagi Orang-orang Yang Ikhlas Orang-orang Yang Bertauhid Fa Yaghfirulahum Bi Wasitati Dua Iman Adhina Lahu Yashfa' Yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala Memaafkan Mengampuni Mereka Dengan Perantara Doa Orang-orang Yang Telah Diberikan Izin Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Untuk Memuliakan Mereka Insyaallah Kita Sambung Pembahasan Trageda Berikutnya Alhamdulillah Salatu Assalamuala Rasulillah Yang Mabadu Kau Muslimin Para Pemirsa Salam TV Yang Dimuliakan Aliyah Subhanahu Wa ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Di Dalam Syarah Kitab Tauhid Masih Di Dalam Judul Yaitu Berkaitan Tentang Syafaat Kita Akan Melanjutkan Membacakan Kitab Ini Disebutkan Bahwasannya Syafaat Itu Terbagi Menjidua Yaitu Menfiah Yang Ditiadakan Dan Musbatah Yaitu Yang Ditetapkan Dan Ini Tentunya Sesuai Yang Terdapat Di Dalam Nas Al-Quran Ataupun Sunnah Jadi Syafaat Yang Ditiadakan Itu Adalah Syafaat Kepada Orang-orang Mushrik Yaitu Syafaat Yang Diminta Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Maka Yang Demikian Itu Ditiadakan Tidak Ada Dinafikan Sebagaimana Allah Subhanahu Berfirman Tidak Bermanfaat Bagi Mereka Syafaat Orang-orang Yang Bersyafaat Yaitu Maksudnya Tidak Bermanfaat Bagi Orang-orang Kafir Orang-orang Mushrikin Kemudian Demikian Demikian Pula Sebelum Datang Hari Tidak Ada Lagi Jual Beli Tidak Ada Lagi Persahabatan Dan Tidak Ada Syafaat Kemudian Tidak Ada Bagi Orang-orang Zalim Teman Demikian Pula Tidak Ada Pemberi Syafaat Semua Ini Adalah Bentuk Syafaat Yang Dinafikan Ditiadakan Ya Alik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Bagi Mereka Orang-orang Mushrikin Kemudian Syafaat Yang Ditetapkan Itu Adalah Syafaat Untuk Orang-orang Yang Bertauhid Dan Ikhlas Dengan Ketentuan Ketentuan Syafaat Yang Ditetapkan Ini Adalah Izin Dari Allah Kepada Orang Yang Meminta Syafaat Memintakan Syafaat Ini Harus Dapat Izin Dulu Dari Allah Setelah Dapat Kemudian Syarat Yang Berikutnya Yaitu Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Orang Yang Akan Diberikan Syafaat Dan Kita Katakan Tadi Keredhaan Allah Itu Berkaitan Tentang Tauhid Artinya Allah Hanya Meridai Orang-orang Yang Bertauhid Orang-orang Yang Tidak Bertauhid Maka Allah Tidak Ridha Dan Akhirnya Mereka Tidak Akan Mendapatkan Syafaat Dan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kita Akan Menjelaskan Dan Memaparkan Beberapa Bentuk Syafaat Yang Benar Adanya Yang Ditetapkan Oleh Nusus Al-Quran Ataupun Hadis Nabi Sallallahu Walaikasalam Di antara Bentuk Syafaat Itu Yang Pertama As-Syafaatul Uzma Fi Ahlil Mawki Fiyah Yawmal Qiyamah Yaitu Syafaat Uzma Syafaat Yang Agung Yang Besar Dan Ini Kelak Pada Hari Kiamat Di Padang Mahsyar Dan Ini Khusus Dimiliki Oleh Nabi Kitu Muhammad Sallallahu Walaikasalam Yang 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 Mana Pada Waktu Itu Manusia Berada Di Dalam Keadaan Yang Sangat Sulit Matahari Didekatkan Dan Seterusnya Maka Manusia Berbondong Bondong Menjumpai Adam Agar Kiranya Adam Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyegerakan Proses Hisap Perhitungan Karena Waktu Yang Begitu Panjang Keadaan Yang Begitu Sulit Manusia Pun Berbondong Bondong Mencari Orang Yang Mampu Meminta Syafat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Manusia Pada Waktu Itu Mendatangi Adam Maka Adam Pun Tidak Mampu Tidak Menyanggupi Permintaan Itu Sampai Kiranya Manusia Pun Mendatangi Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wala Sallam Kemudian Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wala Sallam Pun Bersujud Dan Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kemudian Meminta Syafaat Setelah Mendapatkan Izin Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Inilah Syafaat Yang Besar Yang Kita Sebutkan Yang Pertama Syafaat Al-Uzma Syafaat Yang Besar Yang Agung Yang Hanya Bisa Dimintakan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wala Sallam Pada Hari Kiamat Pada Hari Penantian Perhitungan Amalan Manusia Maka Setelah Itu Allah Pun Memulai Perhitungan Amalan Kita Semua Kau Muslimin Yang Dirahmati Dan Dimulaikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Itu Yang Pertama Kemudian Perlu digaris Bawahnya Juga Ini juga disebut dengan Al-Maqam Al-Mahmud Kedudukan Yang Terpuji Walam Yungkir Ahadun Hadhi Shafa'ah Hatta Ahlul Bida' Ya Shafa'atul Udhma' Ini Tidak Ada Yang Mengingkarinya Semua Mengakuinya Bahkan Ahli Bida' Pun Membenarkan Akan Adanya Ya Shafa'at Yang Satu Ini Ya Yaitu Permintaan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wala Sallam Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kiranya Menyegerakan Proses Ya Perhitungan Amalan Mansiah Kemudian Yang Kedua Shafa'atul Shafa'atul Ahlil Jannati Fil Idhni Lahum Fidduhul Lihah Ya Fidduhul Lihah Yaitu Shafa'at Kepada Penduduk Surga Untuk Mereka Bisa Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahadhi Aidan Khawassah Bin Nabi Muhammadin Sallallahu Sallam La Yadakhul Ahlul Jannatil Jannata Hatta Yashfa' Lahum An Nabi Sallallahu Sallallahu Memintakan Syafa'at Agar Boleh Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Seseorang Itu Telah Tertulis Dia Adalah Penduduk Surga Allah Tidak Setelah Mata Bisa Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Mendapatkan Syafa'at Nabi Agar Kiranya Pintu Surga Itu Bisa Dibukakan Dan Bisa Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Khusus Milik Nabi Artinya Apa Hanya Nabilah Yang Bisa Memintakan Dibuka Untuk Pintu Surga Itu Karena Nabi Kita Adalah Yang Pertama Kali Masuk Dalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Pula Umatnya Umat Terakhir Namun Akan Masuk Dalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Permulaan Di Awal Awal Jadi Ini Bentuk Syafaat Yang Kedua Yaitu Syafaat Untuk Mereka Penghuni Surga Agar Bisa Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Dimiliki Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Saja Jadi Kedua Syafaat Yang Kita Sebutkan Tadi Milik Nabi Ataupun Dimintakan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Kemudian Yang Ketiga Yaitu Syafaat Kepada Mereka Penduduk Surga Yang Mereka Akan Masuk Kedalam Surga Allah Tanpa Hisab Dan Tanpa Azab Akan Ada Segolongan Ya Kaum Yang Akan Masuk Kedalam Surga Allah Tanpa Hisab Dan Tanpa Azab Ya Tentunya Dengan Syafaat Bentuk Syafaat Yang Keempat Yaitu Syafaat Untuk Menaikkan Rajat Satu Kaum Dari Ahlul Jannah Penduduk Surga Dan Pertambahan Pahala Mereka Dari Apa Yang Telah Mereka Dapatkan Ya Jadi Ada Sebagian Penduduk Surga Itu Mendapatkan Kenaikan Level Di Surga Nanti Berkat Syafaat Ya Kita Ketahui Bahasanya Surga Allah Itu Bertingkat Tingkat Sebagaimana Neraka Allah Juga Bertingkat Tingkat Semakin Kebawah Semakin Keras Azab Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Pula Surga Allah Semakin Keatas Semakin Tinggi Level Kenikmatan Yang Akan Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Syafaat Yang Satu Ini Akan Didapatkan Oleh Seseorang Dan Dia Akan Mendapatkan Kenaikan Level Kenaikan Tingkat Dan Mendapatkan Pahala Juga Di Atas Apa Yang Telah Ia Dapatkan Kemudian Syafaat Yang berikutnya Kepada Mereka Yang Kebaikan Dan Keburukan Mereka Itu Sama Ya Mereka Memiliki Catatan Kebaikan Dan Catatan Keburukan Yang Sama Besarnya Maka Akan Ada Peluang Mendapatkan Syafaat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Agar Mereka Bisa Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Syafaat Sadisah Yang Keenam Syafaat Bagi Kaum Umat Yang Mana Mereka Ini Sudah Layak Sebenarnya Masuk Kedalam Neraka Allah Akan Tetapi Bisa Mendapatkan Peluang Syafaat Dan Bisa Tidak Masuk Kedalam Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Dan Tentunya Semua Kita Berharap Syafaat Dan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ini Adalah Model Yang Berikutnya Dari Syafaat Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Yang Akan Diberikan Kepada Orang Orang Yang Sudah Berhak Masuk Kedalam Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Karena Banyaknya Kesalahan Mereka Akan Tetapi Karena Keutaman Dari Allah Subhanahu Wata'ala Allah Akan Berikan Kepada Orang Yang Allah Ridai Dan Allah Izinkan Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Agar Mereka Tidak Jadi Masuk Kedalam Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Ini Merupakan Bentuk Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Kasih Sayang Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang berikutnya As-shafa'at As-sabi'ah As-shafa'at Fika'u Minal Muwahidin Dakhalun Nar Fayakrujuna Minha Syafa'at Khusus Bagi Orang-orang Yang bertauhid Orang-orang Yang memiliki Tauhid Di dalam Hatinya Tetapi Mereka Berada Di dalam Neraka Karena Kesalahan Mereka Karena Dosa-dosa Mereka Mereka Memiliki Dosa Akan Tetapi Masih Ada Tauhid Yang Ada Di dalam Hatinya Maka Orang-orang Ini Bisa Mendapatkan Peluang Syafa'at Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Bisa Dikeluarkan Dari Neraka Dan Dimasukkan Kedalam Surga Allah Subhanahu Wata'ala Karena Ada Tauhid Yang Ada Di Dalam Hatinya Kiranya Demikian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Berkaitan Tentang Syafa'at Semoga Kita Kelak Mendapatkan Syafa'at Dari Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Kita Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Bisa Dimasukkan Kedalam Surga Allah Subhanahu Wata'ala Dijauhkan Dari Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Yang Sedikit Ini Bermanfaat Bagi Kita Waakhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah